Jadi bagaimana kita menciptakan budaya terlebih dahulu gitu ya, sebelum terjadi Covid itu, saya sudah terinspirasi, ternyata bisa loh, jadi perusahaan-perusahaan yang tentu gitu ya, tidak semua perusahaan tadi yang dikatakan Mbak Ola tadi, bahwa working from home ternyata bisa lebih produktif. Kondisi sekarang kita harus akui bahwa banyak sekali kondisi-kondisi yang menuntut kita ya, atau tim kita bekerja di rumah, ini dalam rangka untuk membatasi pertemuan, interaksi juga dengan banyak orang ya, sehingga bisa mencegah penularan Covid-19. Tetapi bagaimana caranya supaya bekerja dari rumah tetapi produktivitas bisa meningkat, karena harus diakui bahwa ketika berada di rumah, godaannya itu adalah, kan gak ada yang lihat ya, tidak ada yang memperhatikan dengan seksama begitu bagaimana kita bekerja, tetapi bagaimana sistemnya supaya kita, tim kita bisa maksimal sekalipun misalkan ditutup untuk bekerja dari rumah. Saya sudah bersama-sama dengan Mbak Nyanda Syat, selamat pagi Mbak Tung. Selamat pagi Mbak Ola, ini kok baju bisa seragaman begini. Oh Mbak, sehati banget ya. Iya, kenapa kok perusahaan-perusahaan yang working from home, malah bisa sukses seperti itu gimana? Apakah caranya seindah itu, secepat itu langsung bisa, oh enggak, kita sebelum, bahkan sebelum Covid itu kita sudah mulai membiasakan working from home. Jadi, oh tidak berhasil, working from home bisa hilang orangnya, terus kemudian dianggap liburan gitu ya. Tidak produktif, ada bandel-bandel, itu yang ngalami gitu ya. Jadi, bagaimana topik pagi hari ini, kita working from home, malah studi kasus nyata, malah naik 300%, naik 50%, kemudian naik, ya banyak hal yang malah positif gitu ya. Malah positif ya, oke. Yang lain-lain yang tidak working from home, malah omsetnya kurang bagus, kurang begini. Nah, ini menjadi studi kasus yang menarik untuk dipelajari pagi hari ini, sehingga bagaimana working from home di era pandemi ini, perusahaan-perusahaan kita bisa malah menjadi omsetnya naik dan lebih produktif. Nah, ini kan topik dan deal case. Oke, baik. Semalisenan dan juga sahabat yang bergabung, Anda mungkin mengakui ya, ada banyak sih sebenarnya juga pekerjaan-pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan yang mungkin tidak bisa dilakukan working from home, begitu ya. Misalkan saja yang punya SPBU, tidak mungkin nih pekerjanya working from home, gitu kan. Ya, tetapi kemudian ada bagian-bagian yang secara bergantian bisa working from home. Saya akuin sendiri nih, Patung, saya kalau bekerja dari rumah, begitu ya, mungkin dalam sehari itu bisa ada lima meeting kali ya yang harus diikuti, plus kemudian mengerjakan proposal dan sebagainya, laporan dan sebagainya. Nah, ini kita mau bahas prinsipnya, gitu kan. Perbedaannya sebenarnya mungkin dari, dilihat dulu nih, Pak Tung ya, kalau soal kondisi kan kita sama-sama mengetahui ini karena pandemi COVID-19, gitu. Tetapi ketika di dalam posisi perbedaan bekerja dari rumah dan bekerja di kantor, sebenarnya apa yang membedakan dari sisi mindset, psikologisnya, seperti apa begitu, Pak Tung? Ya, jadi bagaimana kita menciptakan budaya terlebih dahulu, gitu ya. Oke. Sebelum terjadi COVID itu, saya sudah terinspirasi. Ternyata bisa loh, jadi perusahaan-perusahaan yang tentu gitu ya, tidak semua perusahaan tadi yang dikatakan Mbak Ola tadi, bahwa working from home ternyata bisa lebih produktif. Itu saya baca angket-angketnya, saya baca artikel-artikel yang dari luar negeri, gitu ya. Orang dikerjakan disuruh dua hari di rumah atau dalam seminggu separuh di rumah, kok ternyata mereka lebih produktif, lebih happy, lebih begini. Oke, langsung saya praktekan. Salah satu anak perusahaan saya yang paling istilahnya benar-benar, saya ngomong besok jadi, besok ngomong jadi, itu The Conversion, gitu ya. The Conversion itu apa sih Pak Tung, itu anak perusahaan. Itu salah satu sosial media marketing yang terbesar di Indonesia. Jadi kita menangani perusahaan-perusahaan besar dan UMKM juga banyak sekali gitu ya, kalau perusahaan yang gede itu sudah ratusan juga. Contoh yang saya sebutkan ini, kita pernah nanganin Huawei, kita pernah nanganin BCA, Air Asia, terus kemudian, terus kemudian kalau kondom itu kondom Durek juga pernah, Hotel Arya Duta, terus kemudian Optik Melawai, Optik Seis, terus kemudian juga kecap ABC, Adidas, gitu. Jadi Unimed, a very-very big-big company di-handle oleh salah satu anak perusahaan saya, The Conversion ini tadi. Nah kemudian, karena saya merasa ini yang termasuk bisa di-working from home kan, jauh sebelum COVID, kita udah dalam satu bulan, kalau orang kan tujuannya saya separuh, sekarang udah tercapai, separuh working from home, gitu ya. Kalau wakul ini 100% di-working from home. Movie juga mulai, ini mulai, jadi ada beberapa yang kita mulai. Nah ternyata, The Conversion ini pada waktu kita pertama kali kita kasih, working from home dua hari, terus kemudian, sebulan kemudian meeting, gimana? Wah Pak, kita tiadakan Pak working from home. Kenapa? Ada tiga masalah Pak, no. Satu, orang itu kalau working from home ternyata jadi lebih tidak produktif, Pak. Maksudnya, baik hasil maupun mutunya berkurang, misalnya untuk membuat desain. Biasanya 15 Pak, sekarang cuma jadi 12. Terus kemudian biasanya Pak, 15 itu disetujui 5, sekarang cuma 12, disetujui cuma 2. Satu masalahnya itu, tidak produktif, terus mutunya juga berkurang. Kemudian yang kedua Pak, no. Kalau dia selesai, misalnya hari kedua Pak, harusnya dia tugasnya selesai, dia cuma tinggal 2. Karena dia sudah ngebut, di hari pertama sudah selesai, tanggal 2, hari keduanya nganggur, itu ternyata mereka nggak minta tugas lagi Pak, hilang. Jadi nggak minta tugas, selesai 2, ya sudah selesai. Yeay, bye, 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 bye. Yang ketiga Pak, yang parah Pak, kalau di telepon, jadi atau di WhatsApp, dicari, hilang. Oke. Satu jam, dua jam, tiga jam, nggak balas, ditinggal tidur, kayak tinggal apa, kita nggak ngerti, jadi kita tiada kan Pak. Nah, setiap masalah, itu adalah peluang. Peluang, oke. Sistem atau urutan tata cakarsan, sehingga kalau diulangi, hasil yang kita inginkan terjadi lagi, yang tidak kita inginkan, tidak terjadi lagi. Tidak terjadi. Baik, kalau saya boleh jujur ya, WFI itu jauh lebih berat sebenarnya ternyata ya, kalau bener-bener diikuti, dijalani dengan sungguh-sungguh begitu, karena sebenarnya hitungannya tuh, permintaannya untuk kita kerjakan itu, bener-bener hitungan menit gitu, menit gitu ya, jadi bener-bener yang sangat peak banget. Bagaimana dengan Anda sendiri ya, kalau saya jujur, kalau disuruh pilih WFI sama WFO, pilih WFO aja deh. WFI itu bener-bener justru sangat peak banget ya, tapi ya artinya ada lebih banyak, yang bisa kita kerjakan lah, bagaimana pengalaman Anda. Silahkan Pak Tung, kalau tadi kita sampai di, Pak Tung menjelaskan, kita kan dulu budayanya, oke, budaya yang seperti apa yang harus kita bangun, dan siapa yang harus mendahulunya gitu, silahkan Pak Tung. Jadi budayanya itu begini loh, jadi ketika working from home, ternyata tadi kan masalahnya tiga kan gitu ya, jadi kita menghadapi masalah ketika kita mulai membuat karyawan kita kerja di rumah sebelum pandemi, nah ini indahnya sebelum pandemi, kita sudah uji coba, eh ada loh perusahaan-perusahaan di luar negeri sana working from home lebih efektif, tapi sekali lagi tidak semua pekerjaan bisa working from home, ya, jadi sekali lagi tidak bisa semua perusahaan bisa working from home. Dokter mungkin di kemudian hari bisa working from home, sekarang pun sudah banyak mulai dokter yang bisa working from home. nah, dokter gigi sekarang belum, tapi nanti mungkin bisa, jadi kalau ngebor mulutnya pakai mesin, working from home bisa, mungkin nanti pakai. Tapi sekali lagi tidak semua bisa, tapi mungkin di kemudian hari bisa, tapi saya baca ternyata lebih produktif. Nah, kita uji coba kan, saya itu orang yang senang begitu ada Pak, langsung praktek. Uji coba, praktek ya. Nah, praktek ternyata belum berhasil gitu ya, pada waktu saya suruh working from home dua hari, dalam satu bulan, ternyata sama bos-bosnya, sama GM-nya, sama CEO-nya, sama itu bilang, oh nggak bisa Pak, ternyata jadi satu lebih tidak produktif, dan mutu yang dihasilkan berkurang. Jumlah yang dikerjakan berkurang, kemudian mutunya berkurang. Yang kedua tadi masalahnya apa? Masih ingat gitu ya? Jadi masalahnya kalau sudah selesai, mereka tidak minta, baru dianggap liburan. Ya, betul. Sungguh-sungguh dianggap liburan, jadi dicari aja susah, di WhatsApp agak males, di telpon kagak diangkat, ditinggal tidur, ditinggal piknik, ditinggal, wih kayak dapet bolus liburan. Weekend from home begitu jadinya ya? Weekend from home, asin tenang, holiday terus ya? Iya, holiday terus ya? Oke. Jadi akhirnya kan ditiadakan, ditiadakan satu bulan, kemudian lapor, nah untungnya saya monitor, ketika saya monitor, begitu lapor, saya bilang, eh ini kan timbul masalah, tapi bukan berarti caranya salah, tapi mindset-nya salah dulu. Yang jelas mindset kita dulu, mindset kita sebagai owner, sebagai CEO, itu ini satu pelajaran, kalau di dalam bisnis ya, apapun Anda memegang satu pelajaran ini, kemungkinan Anda sukses jauh lebih besar daripada Anda tidak memegang seperti ini. Yaitu apa? Prinsip apa? Mindset kita, prinsip kita pikir gimana? Kita sebagai owner, sebagai boss, gitu ya, kita ngomong gini, setiap kita menghadapi tantangan, atau menghadapi masalah, kalau bahasa orang biasa kan masalah, kalau Anda menghadapi masalah, kalau saya menghadapi tantangan, yaitu mendapatkan hasil yang tidak kita inginkan, atau tidak konsisten, seperti yang kita inginkan. Itu adalah peluang. Jadi masalah adalah peluang, catat baik-baik teman-teman tulis, ini cara belajarnya, ketika Anda nulis, Anda akan jauh lebih ingat. Masalah itu adalah peluang, untuk membuat sistem, atau urut-urutan tata cara kerja, yang kalau dihutangi, hasil yang kita inginkan, terjadi lagi, yang tidak kita inginkan, tidak terjadi lagi. Kita kan ingin working from home, orangnya kan happy, misalnya working from home, ada yang happy sih, ada yang enggak, tadi Mbak Ola, enggak aku enggak happy, kalau kerja di rumah, wah bisa, banyak gangguan. Nah, kemudian, jadi, mestinya secara umum, lebih produktif dari surveinya, yang di luar negeri sana, tapi kok sana bisa, kok saya enggak, nah saya tidak menyerah seperti itu. Kemudian, masalah itu harus kita atasi, dengan urutan tata cara kerja, supaya besok tidak terjadi lagi. Terus, kemudian, ini, makanya, bagaimana kita bisa working from home, malah omsetnya naik 300%, dan bahkan 50%, bahkan, ini target-target, 6 bulan ini, setengah tahun, sudah tercapai dalam waktu 3 bulan awal, perusahaannya patut, iya, itu dikasus, ini lho, ini wakul ini, saya, The Conversion, Marketing Revolution International, Marketing Revolution International adalah, marketing coach, dan kemudian, memberikan voucher-voucher, jadi itu meledak juga, gitu. Jadi, dulu marketing coach, saya yang turun terus, turun terus, bayar saya mahal, miliar-miliaran, sungguh bayar saya, sekian miliar, sekian miliar secara pribadi, untuk jadi lebih murah, bisa melakukan marketing coach, nah, ini di, di marketing revolution international, mulai, mulai timnya, mulai lengkap, jadi, mereka sudah punya pengalaman, punya daftar, daftar ilmunya, jadi, magang nempel saya, terus kemudian, kita punya banyak, juga sudah bisa memberikan coach, untuk orang. Nah, kalau The Conversion, tadi masih ingat, itu adalah satu perusahaan, yang di mana, perusahaan ini adalah, sosial media marketing, ya, baik melalui Facebook, melalui Instagram, gitu ya, melalui Google Ads, melalui, melalui YouTube, melalui TikTok, yang terbaru, begitu ya, one of the biggest di Indonesia, tanpa orang tahu, tahu-tahu, jadi one of the biggest, karena kita nanganin, ratusan perusahaan, yang sangat-sangat besar, you name it, gitu ya, jadi, termasuk, BCA, tadi Air Asia, terus kemudian, menangani juga, Samsung, menangani juga, juga, misalnya, tadi, kondom dure, kecap ABC, terus kemudian, juga Optik Melawai, terus Optik Seis, kemudian, banyak lah ya, cabatannya ya, perusahaan yang kita, tangani, nah, walau, kuliner itu adalah, salah satu, anak perusahaan, non-kitchen gitu, tapi sekarang, kita mau buka kitchen sendiri juga, jadi kitchen kita, sudah ada 30 ISO, dan ada dokter Ali Gizi nya, dan kita terima pesanan, kita punya 15 ribu item, makanan, jadi Anda makan sehari, tiga kali, dengan kami, selama tiga tahun, tidak akan ketemu menu yang sama, karena 15 ribu menu tadi, oke, balik lagi ke, yang dijelaskan oleh Pak Tung, untuk menciptakan, kata urutan pekerjaan, yang jika diulang, ini kan, balik lagi tadi, kalau setiap kali, menghadapi tantangan, ini menjadi sebuah peluang, kira-kira begitu ya Pak Tung, persoalannya adalah, bagaimana merubah, ya kan, mengubah tadi itu, mengubah tantangan tadi, terus kita jadikan sebuah peluang, kadang-kadang kita kan, fokusnya adalah, aduh ini masalah, aduh ini tantangan gitu ya, ini lagi, ini lagi, jengkel, menghabiskan energi, di bagian itu gitu, nah triknya dari Pak Tung, bagaimana mengubah tantangan tadi ya, untuk menjadi peluang, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi, kalau dari, di tempat saya itu, ada satu yang Jumatan, jadi tiap Jumatan itu, saya jadi Ustadz gitu ya, Ustadz Tdw, tapi sebelum, Ustadz ya sesungguhnya, ini kan, untuk di dalam bisnis gitu, jadi, anak-anak perusahaan saya, saya undang, ratusan orang, bergabung di dalam, di dalam ini, saya budayakan, saya percaya bahwa, yang namanya good people follow, yang namanya good management, nah, di sana, saya share budaya-budaya, kerja di tempat saya, dan saya ulangi, dan saya minta mereka ngulangi, dan mereka yang hafal, di luar kepala, dan kemudian juga, kemudian setelah mereka mulai hafal, di luar kepala, saya minta, apa yang Anda sudah lakukan, tapi itu, nanti detailnya ini, yang membuat perbedaan, begitu ya, jadi, budaya di tempat saya itu, nomor satu harus bisa dipercaya, no trust, karir, selesai, kan gitu ya, nggak bisa dipercaya, ngembar duit kecil ya, bablas anginnya, nipu-nipu ya, susah ngomong, nggak akan bisa berkarir di tempat saya, nomor satu, adalah, bisa dipercaya, jujur bisa dipercaya, yang kedua, punya nilai tambah, punya nilai tambah itu, betul-betul Anda, berbeda dengan orang lain, karena tanpa disadarin, atasan itu, membandingkan, dua penyiar, dua pembicara, selalu akan orang membandingkan, siapa yang tulus, siapa yang, yang bermanfaat, sungguh-sungguh ilmunya, mereka tanpa sadar, akan terus membandingkan, jadi, karyawan juga duduk depan kita, selalu, jadi Anda harus punya nilai tambah, bahkan jadi yang terbaik, caranya gimana saya share, yang ketiga, tanggung gugat, saya jelaskan, karyawan itu, ada yang dua macam, ada tiga macam, satu tidak bertanggung jawab, dikasih tugas, ngilang, gitu ya, ngilang itu nggak enak, misalnya hari minggu, terus kemudian, Pak, saya lagi ibadah, tapi kan Senin bisa, tapi besok ngilang, ngilang, ngilang sudah lupa, dikasih pekerjaan apa, nggak minta lagi, ngilang, itu jadi, jadi kerjanya separuh, sudah nggak selesai, itu jadi proses. Itu satu tipe dari karyawan.